Terima kasih 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 Tim Terima kasih 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 iya kita, wah selamat ya hai hai selamat banyak selamat Mbak Raisa eh gitu ya sayang iya dibikinlah antara penerangan medali pada kali kita akan lanjut pertandingan antara Vincent dan Jebret, silahkan kembali yuk emang medali juga ya pemenang pertama malam hari ini untuk pasangan putri, Hasty dan Erika gak nyangka loh Hasty kalau Erika aku nyangka iya akan diserahkan medali, eh medali, piala ya dan juga medali medali dulu ya medali medali dan piala iya selamat selamat nanti piala ini setelah diserahkan juga akan dikembalikan karena akan dipakai untuk Jebret sama Vincent juga ya cuma satu pialanya ini juga ini juga iya ini juga iya ini dia piala kebanggaan berharga iya 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 sekali lagi yang menang kalah biasa selamat jai karena ini adalah pertandingan XABC iya iya ini karena pialanya cuma satu sehari di Hasty sehari di Erika gitu-gitu ya ganti-gantian aja iya di foto dulu iya iya Bung Taufik ini kalau ada foto nih suka malu-malu tapi pengen ya oke Coach Justin juga nih ya mau foto ya sekarang Bung Taufik dan Coach silahkan sekarang player aja foto iya iya oh saya gak boleh kesini ya oke ada host diusir ha ini acara saya kalau saya diusir disuruh minggir 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 kan kurang ajar ya oh iya iya bang iya bang iya bang iya bang gua bilangin sama bos dulu iya mana suaranya untuk juara di juara 2 sekarang gini pertandingan menang kalah itu biasa iya bukan berarti ee kak gimana ngomongnya yang enak ya gua bingung sendiri ya pokoknya tadi cukup seru pelanian dan kita cukup terhibur malam hari ini ya Coach ya iya iya karena ini memang entertainment juga iya jadi mereka sebetulnya kan bukan atlet dasarnya iya tapi mereka bisa bermain bulu tangkis dan dilatih secara profesional karena dengan pelatih beneran dan kita bisa melihat hasilnya disini perkembangannya cukup signifikan dari pertama mereka datang sampai seperti sekarang ini cukup luar biasa lu sendiri bang Taufik tapi gua melihat main bulu tangkis itu nepok eh nepok nepok pokok itu bunyinya beletak itu gak sembarang orang gua aja sampai sekarang kita main tenas iya tapi kalo pukul pokok itu bunyinya bisa beletak gitu iya pukulannya memang mesti mesti pas ya mesti pas dan katanya di setut gak apa iya pake kalau tenas dan pake pergelangannya sekolah ada sini kalo bulu tangkis pergelangan ini aja gitu dan dia antara makanya kalo bulu tangkis itu kalo bola dateng tuh kita harus harus fokus tiga kaki tangan sama disininya kapan mesti mukul yang pas kapan mesti mundur majunya juga jadi mesti pas memang gak gampang ya makanya dibutuhkan lah perjuangan perjuangan memang elaknya butuh proses latihan yang sangat panjang ya tapi ini kalah atau menang Raisa dan Ananya tetap di hati ya kalo menurut saya ya iya itu dia ST dia megang piala padahal yang berpengaruh Erika ya bingung saya iya ini pendukung-pendukungnya mulai berteriak-teriak ya mengeluh-ngeluhkan nama kedua pasangan ini baiklah Vindes yang nonton lalui YouTube Vindes dan juga yang ada di Beritama Maka pada malam hari ini setelah ini pertandingan yang sudah ditunggu-tunggu Vincent Robbis mawan Valentino Jepret jangan kemana-mana kita akan kembali lagi mau kemana disitu aja Vindesport akan kembali lagi lu sedih gua Desta sedih kenapa sih lu murung terus begitu lu ya masa gua sebagai seleb tiktok ternama gua harus menjual handphone gua ini duit gua tuh abis gara-gara kebanyakan traktirnya sakar-sakar pada Vincent ini jangan dijual dong entar lu gak bisa tiktokan lagi makanya menin lu cobain produk gadai elektronik dari pegadaian wow bisa lu bisa gadai ini nih handphone lu bisa digadai iya nih ipad laptop bisa digadai tv gitar semuanya yang elektronik semuanya bisa langsung cair gak ribet dan bisa dilunasin kapan aja wah ini adalah solusi yang bagus sekali nih yaudah deh kalau gitu ini ipad laptop lu handphone gua gua bawa ya oke gua mau gadein ini kamera Vindes juga bisa ya aduh padutanku 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 ada apa denganmu jangan sampai kamu ke alam melawan si valen cukup aku aja mau ditaruh dimana reputasi Vindes kalo kalah melulu desa apa kita cancel aja ini badan gua capek ini pegal-pegal semua tangan gua dengkul gua kaki gua semua tenang aja abangku padutanku coba rasain nih hangatnya hansaplas koyok biar pegal di badan kamu tuh melayang sensasi hangatnya nenangin wah ini dia yang gua butuhin ini yang gua butuhin ini yang gua butuhin koyok hangat dari hansaplas hangat banget nah koko desa punya lagi nih ada juga hansaplas koyok panas nih buat yang suka sensasi panas yang nendang tuh selamat datang di Vindesstore Vindesstore tak peduli tangga tua Vindesstore tak vitalisasi semua Vindesstore harus memilikinya Vindesstore tak peduli desa desa makan apa yang penting Vindesstore he ganteng sudah siap jadi juara satu Vindesport nih gimana gaya gua udah siap banget kan jadi jawara ih kok, jawara sih juara kali maksud lo jawara, desa jago goes dan olahraga Oh jawaranya Bukalapak ya Jadi jawara ini adalah tempat buat lo yang mau beli raket, headband dan juga twist band Dan juga semua keperluan olahraga lainnya pokoknya Benul Betul Benar dan betul Ayo kalau kalian mau jadi jawara kayak gue ini Ucus buruan Buka aja Bukalapak Ayo latihan Ya kok kok kayak gini gimana mau jadi juara lo Sebentar Ini dia Waduh ini kok Kalau ini KOK Baiklah kita kembali lagi di Tepok Bulu 2022 Oke mas topik daya dan juga coach Justin Kita tidak perlu berlama-lama lagi karena sudah pada tidak sabar nih ya pertandingan antara mereka berdua Kita dulu persiapan antara Vincent dan juga Valentino Jebret Harley silahkan Halo sekarang saya ada di Royal Box dan di sebelah saya ada Bang Valentino Jebret Apa kabar? Tidak pernah lebih sehat dari hari ini Selalu jawabannya pasti itu By the way ada kata grogi gak sih di kamusnya Bang Palen? Semakin ribuan orang yang datang saya semakin bersemangat Kalau misalnya ada netizen yang ngomong ih semakin ria nih orangnya gimana tanggapannya Bang Palen? Itu kata dia yang tahu gue adalah orang-orang terdekat gue yang hari ini Walaupun sedikit juga menyaksikan pertandingan ini langsung di stadion ini dan juga di Youtubenya Vindes Kalau keluarga hadir juga gak sih? Keluarga juga hadir, anak-anak gue juga hadir, teman-teman deket gue juga hadir yang tahu seperti apa sebenarnya Jebret sebenarnya Oh oke, by the way kalau misalnya disuruh milih nih lebih baik mempersiapkan pertandingan ini atau mungkin jadi komentator 24 jam? Kalau jadi komentator gue udah gak ada lawan di negara ini jadi jelas lebih menantang untuk acara ini Karena salah satu cita-cita yang pernah ada adalah menjadi atlet tapi gak kesampean Jadi hari ini gue bisa dapatkan itu bersama dengan Vindes jadi gue makin semangat Oke kan disini ada yang suka sama Bang Palen ada juga pendukungnya Vincent Coba dong minta ucapan atau memberikan, minta support untuk para fansnya Bang Palen Untuk teman-teman Jebret Team yang memang sudah mendukung selama ini Gue mau tanding sebentar lagi berikan dukungan suara doa yang terbaik dari gue bisa keluar Dan orang-orang yang merasa tidak sempurna hidupnya, yang kekurusan, yang kegemukan, yang mungkin pernah dicelak Sehingga malu untuk muncul di Instagram, gue mewakili lo bahwa ketidaksempurnaan itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting Untuk membangun self-image kepercayaan diri lo sebagainya Oke, baik singkat padat dan jelas ya By the way persiapan apa nih terakhir sebelum kita turun ke lapangan? Persiapannya udah keras banget, latihan serius udah, nge-gym udah, ngatur pola makan udah Dan juga gue sekarang baru ngerti bahwa ternyata juga dibutuhkan satu masukan untuk tubuh gue juga Untuk membantu performance Coba dong bocarin dong Ini adalah yang namanya sports gel dari Extra Joss Ini diminum kalau gue sebelum latihan atau sembari latihan Sehingga semua kalori yang keluar pada saat gue latihan atau gue laraga Ini bisa balik lagi, gue langsung kuat buat ngalain si Vincent Jadi buat para pendukung Vincent yang dateng maupun yang nonton Gue minta maaf karena gue walaupun temenan sama dia Untuk malam ini gak ada ruang untuk dia Pasti akan gue kalahkan Oke, siapa pendukungnya Jebret? Coba mana suaranya nonton di Youtube dan juga di Stadion Ini dia, Valentino Jebret Sima Juntak Oke, baik aku boleh ngobrol sama Kal Vincent dulu Permisi sebentar ya Itu dia tadi pembicaraan kita dengan Bang Valen Coba kita oper dulu ke desa Karena aku butuh jalan ke sana menuju ke ruangannya Vincent Silahkan desa Itu dia persiapan Mana pendukungnya Valen Sekali lagi bersemangat buat Valentino Jebret 15 orang ya kayaknya ya Tadi kita melihat persiapan dari Valentino Jebret Coach Justin sebagai sahabat dekatnya Masih bisa melihat optimis dari seorang Valentino Jebret? Oh ya, absolutely Dan kita tahu semua bahwa Sebuah pertandingan olahraga Itu tidak hanya dia atas kertas Banyak sekali faktor-faktor yang kita tidak lihat Yang kita tidak tahu parameternya seperti apa Dan malam ini akan ditunjukkan oleh Valentino Wow Penasaran ya seperti apa ya? Tadi itu Valen Sekarang kalau si Pinson gimana ya si Pinson Persiapannya kayak apa sih? Pinson, Harley Sudah ke Pinson belum? Wih, persiapannya udah matang banget nih Kak Vincent Apa kabar? Baik, kita juga ketemu di rumah ya Aduh Kakak Ivar jangan gitu dong Eh, tahu gak sih Kak Vincent Di sini ada pendukung Kak Vincent Yang pasang poster Jangka Seampong Bagaimana dia es? Ternate, Fad? Ini keluarga Ternate nih yang mendukung saya Terima kasih buat Mami C Buat nyokap, Heidi semua juga Yang datang malam hari ini Terima kasih buat seluruh teman-teman di Maluku Utara juga Yeay Nah, persiapannya apa nih Kak Vincent? Latihan udah pasti udah sering banget Selain kemarin latihannya juga di panggung ya Kan panggung dari sana ke sini Apalagi sih persiapannya? Eh, persiapannya Solat Saya rajin sekarang ibadah Jadinya Berdoa dan berdoa gitu Ya pokoknya Apa yang terjadi nanti Yang penting kita sudah Menampilkan buat Vivi Dedes Hiburannya Semoga semua berjalan dengan baik Lancar Menangkalah itu nanti Urusan bakangan lah Amin, amin Terus kira-kira Kalau misalnya untuk menjaga otot Tunggu Biar tetap terjaga Gitu lah Apa aja sih caranya? Ya dari kemarin itu Ya latihan Buat ngalahin si Valen Ya sempet latihan juga Kayaknya berlebihan Kayaknya Ya atlet bukan gitu ya Cidara, cidara Ya ada pegal-pegal aja sih Pegal-pegal Makanya saya pakai aja Hansa Plus Koyo Hangat Biar pegal-pegal saya melayang Sensasi hangatnya Menangin ini Terima kasih ya Hansa Plus Terima kasih Nah By the way Kalau misalnya Kalau misalnya Asupan untuk Para atlet itu kan Biasanya khusus tuh Kalau Bang Vincent sendiri Ada asupan khusus kah Buat pertandingan malam ini? Dulu waktu saya pingpong Ini saya sebagai komentator Saya yang nyebutin semua Sekarang saya yang main Saya juga yang nyebutin ini Tapi ya gak apa-apa Jadi Kak Desa tugasnya apa ya? Nah sama kayak si Valen juga Jebret Gue juga mengkonsumsi Sports Gel Nih Sports Gel bantu gue Balikin kalori Yang kebakar Pas gue latihan Dari tadi di backstage Dan sebelum main Sports Gel dulu Oke Wah Pokoknya pensiapannya Udah mateng banget Jangan lupa air mineral Karena Harus tetap terjaga Harus tetap terjaga Supaya terus terhidrasi Dan terakhir nih Kak Vincent Apa? Aqua dulu ah Pokoknya boleh Harus disebut ya Silahkan Aqua dulu ah Nah Pokoknya Good luck untuk Kak Vincent Tapi terakhir Bagi para penonton Yang sedang menyaksikan di Youtube Dan juga mendukung Kak Vincent Dan semua yang ada di stadion Coba dong Bilang terima kasih Mungkin ke mereka Dan ada yang no bar juga di OTS Oh iya Buat yang di OTS Halo Selamat malam OTS Iya Makan yang banyak ya Biar cuan-cuan-cuan juga sayanya Buat Vivian Dedes yang ada di Mahaka Sports Mall ini Dan juga yang di rumah Yang nonton via Youtube Terima kasih banyak buat atensinya Sekali lagi Ini adalah buat olahraga Indonesia Khususnya buat bulu tangkis Semoga Semakin digalakkan lagi Yang pandemi 2 tahun Lapangan bulu tangkisnya udah mulai buluk-buluk Ayo sama-sama kita rapihin lagi Menjelang 17an Rame-rame lagi kita main bulu tangkis Oke Terima kasih Kak Vincent Good luck untuk pertandingannya nanti Dan sekarang Lebih baik kita kembalikan ke Bung Desta Silahkan Terima kasih Arli Mana pendukunya Vincent Rompi Iya Kita di persiapan Vincent Udah gak usah berlebihan mas Gak usah berlebihan Baiklah sekarang Sebelum kita lanjutkan Ini Gue mau mengumumin dulu Siapa yang kira-kira Memenangkan Hadiah Di ajang arena warga Sekarang saya sudah terhubung Sama warganya nih Halo Ini arena warga ini Jadi kita Halo adik Dengan siapa ini warga dimana Dengan Imeh di Wispatasi Cilendu Cilendu Lagi Lombak Imeh di Cilendu Lagi Lombak Coba Coba ceritain Apa Gimana Gimana kecerahan di sana Coba kasih tau dong Seru banget nih Eh Min Min Nobar ya Berapa lama Selama waktu itu menghias arena warganya Satu minggu Satu minggu Satu minggu Gak usah panggil om dong Satu minggu Pakai om Satu minggu Satu minggu om Oh iya Satu minggu kak Yakin menanda kamu Yakin om Yakin ya Apa yang buat kamu yakin Yakin Soalnya kita keren banget Kita niat banget om Kalau kamu panggil om sekali lagi Kamu gak juara ya Oke Iya Tapi apa Kak Desa Kak Desa Iya Oke Me Karena gitu Mudah-mudahan kamu yang menang ya Dan juga warga Cilenduq tadi ya Iya Oke Oke juara pertama akan mendapatkan 5 juta rupiah Juara kedua 3 juta Dan juara 3 Satu juta rupiah Itu dia arena warga ya Yang menghias lapangan belutang krisnya di kompleknya Itu akan mendapatkan hadiah yang paling baik Jurinya siapa? Jurinya saya sendiri Ada lagi? Ada malam Oh ada lagi Halo saat malam Loh sama Halo malam Kayaknya coba pindah angle doang dah Halo Halo Ya siapa ini? Siapa? Kebun Palak Warga Kebun Palak Adit Adit Mas Siapa? Putra Putran Wah bagus itu lapangannya Apa? Kompleknya ya Ada gambar siapa tuh? Ada gambar sindes ya Wow Kalian ini penjilan juga ya Tapi bagus ya ini Ini warga mana nih? Kebun Palak Jakarta Timur Jakarta Timur ya? Kebun Palak Kebun Palak Kamu kalian dukung siapa? Vincent atau Jebret? Vincent Vincent Mana coba? Berapa rame disana? Coba lihat berapa rame orang-orangnya Kebun Palak Kebun Palak Waduh Kebun Palak tuh pasti banyak Palaknya ya? Lalu cuy ya? Sorry bos Sendiri nih bos Oke rame begitu Seberapa yakin kamu menang? Oh dia orangnya paling bisa freeze gitu ya? Tadi rame kebun Palak Satu lagi terakhir ya? Selamat malam Nani bedani Halo malam Tadi di pas kosan ya? Rame dong Rame dong Dengan Rame Dari Kebayoran 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 baru Wah kebayoran baru Berapa lama waktu menghias arena warganya? Oh iya delay 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 Kurang lebih sekitar 2 mingguan 2 minggu Coba lihat berapa rame disana? Berapa rame coba lihat? Orang-orangnya Tapi pada diem ya orang-orangnya ya? Nah gitu dong Coba seberapa yakin kalian menang? Ayo Yakin 100% dong pastinya Kenapa dong? Ya karena menurut kita Kita yang paling Ria kan Budaya selama anak Dengan sumber-sumber Ya itu kan menurut kalian Oke kalian kita semangat terus Menurut kalian kamu juaranya ya Terima kasih Randi Dan juga Amin Warga Kebayoran lama Iya Kebayoran baru ya tadi ya? Baru baru Kebayoran baru ya? Iya kan dulu lama sekarang baru Ya Baiklah langsungnya kita umumkan pemenangnya Keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat ya Tiga besar ya Pak? Tiga besar Untuk arena warga Belum juara loh ini Ya ada PBW Pakalawija Kebayoran baru Jakarta Selatan Lapangan badminton RT2 RW9 Kebonpalak Jakarta Timur Dan juga lapangan IME Ikatan muda-mudi Ciledug Tangerang Nanti pengumuman akan ada di akhir acara ya Dan keputusan Dewan Juri Sekali lagi mutlak Nanti tidak dapat diganggu-gugat Jurinya kita-kita sendiri Ya Panitia yang cukup kompeten Ya Ada Andi Ahohoy Kompeten banget Kompeten ya Itu kurang Kita udah Ntar lagi kita kecap itu dia ya Kita info-kan sekarang itu Juara satu nanti akan mendapatkan 5 juta rupiah Juara dua tiga juta Dan juara tiga Satu juta rupiah Baiklah Langsung saja Tanpa berlama-lama lagi Udah di juaranya langsung Juara satu Oh juara dua tiga Oke kita meeting dulu ya Oke Oke sip Juara tiga dulu Yang mendapatkan Satu juta rupiah Dari lapangan PB Pahawijah Kebayaran baru Jakarta Selatan Dan Juara duanya Adalah Lapangan Badminton RT2 RW9 Kebonpala Dan juara atunya Siapanya kalau bukan Imeh Ikatan mudamu di Blok E Lapangan MMA Ciledug Tangerang 5 juta rupiah Itu dia para pemenangnya Iya Karena terlalu berlebihan Kita tarik kembali hadiahnya Iya Yeay menang Yeay Oke Selamat sekaligus Untuk keluarga Ciledug ya Baiklah Sekarang kita kembali Ke pertandingan Yang ditunggu-tunggu Iya Sama-sama dek Waktu pingpong Golan update kemarin Itu gak ada ya Arena warga Kayak si Vincent gini Orang-orang pada makeover Lapangan di rumah masing-masing Dicet ulang Pakai Nippon Sports Code Kemarin bisa Numpang latihan juga Si Vincent disana tuh Ya Cek khusus Lapangan yang anti-slip Tahan cuaca Dan ada 10 ribu pilihan warna Yang pasti cocok Untuk lapangan Bulu tangkis Basket Futsal Tenis Dan juga olahraga lainnya Tuh Bagus banget kan Itu Sayang Iya Keren banget ya Bagus banget Nippon Sports Code Karena hebatnya Nippon Paint Solusi total Untuk segala Pengecetan Ini dia Ini Masuk mulut dong Masuk mulut Gak bisa dong Ini kan kami rumah Gue timpuk juga Terima kasih nih Pone Paint Makin malam Pakal saya makin ke atas Ini tangannya Lama-lama bulunya Kelihatan semua ini Baiklah Nanti kita kembali lagi Kita akan segera Mulai Pertanian akbar Malam hari ini Valentino Jumret Melawan Vincent Rampis Jangan malam Malam kita kembali lagi Tebak Bulu 2022 Mau kemana Disitu aja Vindesport akan kembali Sudara-sudara Permainan Vincent Sangat luar biasa Sekali Smash Vincent Abis itu Jumret Hai Bapak Komentator Anda kena uhu momen ya Tiba-tiba serah Tegurkan gatal Aku punya solusinya Strap Seals Tiba-tiba uhu-uhu Kayak si Bapak Komentator ini Cobain Strap Seals Beneran lega Gimana Beneran lega Strap Seals Bikin uhu momen Beneran lega Strap Seals Vitamin C Dengan double active agents Bantu legakan Tegurkan Dan bikin fresh seharian Tuh Kayak main Kok disini Blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu Terima kasih. Keren-keren. Ya pasti dong. Kan pake Nippon Sports Code. Cet khusus lapangan olahraga yang anti-slip. Tahan cuaca. Punya 10 ribu. Pilihan warna. Kualitas Nippon. Hebatnya Nippon Paint. Hebatnya Nippon Paint. Vindesport kembali. Sesaat setelah ini akan terjadi yang seru dan gar-gar dar-gar. Selamat menikmati. Iya, iya, iya. Semakin bersemangat ya. Security bisa calon diamanin nggak tuh? Baiklah, kita lihat dulu sebelum pertandingan. Dimulai, kita lihat dulu statistik pertandingan. Kojasti dan juga Bung Taufik. Ini dia statistik kedua pemain yang akan berlaga malam hari ini. Silahkan. Kita melihat. Statistik dari Valentino Simanjunta. Daya tahan tubuh 20%. Kelincahan 50 km per jam. Tuhulan atas kepala 2. Iya. Ini terlihat sekali statistik ini yang buat tim Vindes ya. Coba kita lihat seperti apa lawannya. Statistik dari Vincent Rompis. Tadi Valentino. Ini Vincent Rompis. Daya tahan tubuh 200%. Luar biasa. Tadi insyaan 50 km per jam. Pukulan atas kepala sempurna. Juga pukulan sisi kira sempurna ya. Pukulan bawah aja agak kurang dia ya. Tapi sekali lagi terlihat ini. Tim Vindes ini sangat yakin. Oh, oke mbak. Maaf. Ada disuruh-suruh melulu gue. Padahal gue bosnya lho. Tapi gue nurut ya. Ya itu dia statistik kedua pemain. Dari Bung Taufik dan juga Koja Simpulata kita akan menyaksikan pertandingan akbar malam hari ini. Tepuk bulu 2022 antara Vincent dan juga Jebret. Tadi lihat sekali lagi prediksi terakhir dari Bung Taufik Hidayat. Kira-kira siapa yang akan menangkan pertandingan malam hari ini. Kalau lihat prediksi tadi kayaknya Vincent lebih menang dari segala sisi ya. Dari pukulan. Cuman tadi pukulan bawah aja ya. Tapi apapun di lapangan itu bisa terjadi. Apapun itu bisa terjadi. Karena itu hanya statistik ya. Hanya statistik ya. Yang pasti kalau memang keadaannya seperti itu ya pasti Vincent bisa menang. Kalau lihat statistik. Dan statistiknya yang bikin timnya Vindes. Itu statistiknya yang buat juga kayaknya salah-salahnya. Jadi nggak bisa dipercaya statistik itu. Kalau dari Koja Simpulata gimana? Sekali lagi masih yakin untuk Valentino Jebret? Oh ya, at least Valen punya peluang. Jadi walaupun fansnya Vincent jauh lebih banyak disini. Tapi definitely Guarap. Bahkan Guarap bisa sampai 3 set. Wah. Akan serulah pertandingan malam hari ini ya. At least akan lebih seru. Dan lebih seru daripada yang tadi. Oke. Baiklah. Kita lihat seperti apa. Sebentar lagi akan dimulai. Iya. Kita sudah melihat para manajer dari kedua pemain sudah masuk lapangan. Mana suatu Vincent Ropis. Valentino Jebret Siman Junta. Langsung Harley silahkan. Oke. Ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Tunggal Putra. Langsung saja kita panggilkan untuk yang pertama. Valentino Jebret Siman Junta. Vincent. Kalau itu sakit. Lo udah siap tanding lawan gue. Let's go. Sudah surat tentangan lo. Terima tantangan. Turun ke lapangan. Aduh ayunan tangan. Kita tanding. Bunuh tangkis gue. Jamin lo. Mana pendukungnya Jebret. Jamin lo. Sama-sama TV lo. Dipuja-puja. Subscribers berjuta-juta. Gue dihina-hina. Medisin sejakat raya. Tapi Valen gak takut sama Vincent. Pasti migren lawan gue punya defense. Smash 100. Belum tersebut. Oke. Tampaknya pendukungnya Jebret ada di atas sana. Sudah menyiapkan Yel-Yel. Apakah dia yakin menang? Mana pendukungnya Jebret? Oke. Yes. Untuk lawan dari Valentino Jebret. Siman Junta. Idola para Vindasakar. Ini dia Vincent Ryan Rope. Tangan penyerah. Ya, 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 ya. Memiliki sejarah. Memiliki kamu saja. Dikas kekuara. Angkat kepala. Vincent Ryan Rope. Itu biasa. Ayo satukan suara. Yang ditunggu-tunggu sudah hadir di lapangan. Yang memiliki banyak sekali fans dari... Dalam negeri maupun luar negeri. Dan juga idola dari para Vindasakar. Vindasakar mana suaranya? Oh, oke. Baik. Mereka akan bersiap-siap. Mereka akan melakukan pemanasan. Langsung saja saya oper ke Bung Desa. Silahkan. Terima kasih hari. Kedua pemain sudah hadir di lapangan. Dan Vincent sudah melakukan pemanasan. Dipimbing oleh manajernya. Namanya Vidi Bule ya. Ini manajer yang kurang bermanfaat sebetulnya. Hanya gimmick saja memakai jazz. Ngapain coba. Tadi nampak juga ibu nda dari Vincent Rompis. Ibu Haryati. Di tengah-tengah penonton. Mendukung. Anak tercintanya. Untuk bertanding malahkah hari ini. Iya. Kedua pemain sudah masuk ke dalam lapangan. Dan sudah melakukan sedikit warming up. Sebelum bertanding. Ini mereka nanti akan bertanding. Tanpa shuttlecock ya. Jadi gaya-gaya doang ya. Bisa aja de-style nih. Gapain sih bercanda sendiri begitu. Oke. Bung Taufik dan Coach Justice. Bersarangnya pertandingan yang akan dimulai. Ini nampaknya akan seru sekali ya. Karena ditumbuh-tumbuh pada. Ini adalah partai utama. Wasit kembali Om Trikus. Dan juga Om Riki Subagia. Kembali akan pemimpin pertandingan hari ini. Dua-duanya bagus pukulan dari pemanasan. Dua-duanya bagus pukulannya. Cuma ini staff ini juga akan berbicara di kojaktifnya. Dan dua-duanya sempat ada sedera pada lututnya. Cukup lama ada dua-duanya disempatkan sama sedera lututnya. Tapi sudah lumayan membaik. Dan akan dibuktikan malam hari ini siapa. Yang akan berhasil memenangkan pertandingan. Tepuk bulu 2022. Ini kata Mamed nih. Paling menang angin. Kagak ada angin. Ini kan indoor. Lu pikir di komplek. Bagus sekali. Iya. Oh belum main ya. Saya udah terbawa. Saya udah terbawa. Bagus dua-duanya nih. Ini main aja berdua. Bagus. Gimana? Bung Taufik gimana? Melihat. Dari pukulan-pukulan pemanasan pada kata dua gimana Bung Taufik? Dua-duanya bagus ya. Maksudnya pukulannya. Ini kan kita belum lihat pertandingannya. Kita akan lihat kalau pertandingan bolanya banyak arah-aranya. Apakah satu sama lain bisa lari atau enggak kan disitu. Karena waktu pemanasan ini belum membunuh ya. Iya. Karena masih di tempat kan. Masih lop-lopan panjang. Kalau sudah main banyak variasi. Kalau sudah main, sudah banyak variasinya. Kalau sudah main. Ini katanya sudah akan segera mulai. Ritzen Robbis Idolaku. Sebagai sahabat sejati. 30 tahun sudah saya bersamanya. Saya menyatakan mendukung Jeprek. Oh enggak dong. Vincent Robbis dong. Idolaku, panutanku, abangku. Oh siap. Iya tampak Vincent mencoba mempengaruhi wasi terikus. Emang agak licik. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini kan tuan rumah. Iya Jeprek tampaknya acting ya. Sekedar informasi penonton di Youtube FINDESH mencapai 390 ribu views. Ditambah 2 ribu di stadion. Jadi 392 ribu. Bisa aja destak. Bercanda melulu sendiri. Iya mereka berpelukan. Iya. Nampak mereka akan dipertanding di sisi yang sama ya. Wow. Ini gak kungsi sebetulnya manager ini ya. Ngapain coba. Ini FINDESH ini adalah informasi. Profilnya di dalam pelawak yang gagal ya. Dia ini punya pekerjaan jadi kepiting di... Iya kan jadi di... Apa tuh namanya? Apa namanya yang lau... Aquarium lau itu. Oh disana yang masuk di salah satu mall itu. Iya dia kan dapet tunjukkan dia jadi kepiting. Sekarang jadi manager. Masih siang. Iya beri tepuk tangan yang meriah. Pertandingan yang akan segera dimulai. FINDESH yang robis melawan FINDESH diwan CUNTA. Saya deg-degan sekali ini. Deg-degan sekali. Sebagai komentator merangkap sebagai sahabat karim. Sahabat kental. Lagi-lagi saya terpersona oleh... Wah kacau ini. Ada aja. Yang nonton sekarang 400 ribu. Dan yang nonton sudah 400 ribu. Terus berkembang. Terus naik. Gayanya Vincent luar biasa. Iya. Iya. Lagi dong Vincent. Lagi dong. Oh sakit. 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 Coach Justin. Ini sebenarnya yang akan dimulai pertandingan. Iya. Lihat dari wajahnya sih dua-duanya kayaknya sama-sama yakin ya Coach ya. Iya dan kalau tadi kita lihat pada saat pemanasan kita tahu bahwa secara teknik itu cukup berimbang. Cukup berimbang. Tapi gue bilang karena Valen dari sisi fisik lebih gemuk. Gue bilang jangan sampai terjadi rally yang lama. Itu akan merugikan Valen. Iya. Kita lihat langsung Valen dari Alcantara. Bola keluar. Satu kosong. Bola keluar. Iya. Bola keluar. Satu kosong untuk Vincent. Baik sekali. Luar biasa sekali Vincentnya. Ragu-ragu. Ragu-ragu Vincent. Ya gimana Bung Topik melihat pertandingan sudah berlangsung dua poin ini ya. Gimana? Ya ini masih seimbang ya. Mereka berusaha untuk mencari kelemahan ya. Kelemahan masing-masing. Dua sama. Dua sama. Bola keluar. Vincent. Ayo Vincent. Pengamatan yang baik dari Jebret. Pengamatan yang baik dari Jebret rupanya. Iya. Servis Jebret lagi. Wow. Tiga. Ini kelihatan nih Code Justice. Kelihatan salah satu trik dari Valen ya. Main bola jauh, bola dekat. Bola jauh, bola dekat. Untuk menguras tenaga Vincent. Dan juga mungkin lututnya yang kita tahu ada bermasalah. Tapi Jebret juga bermasalah masalah lututnya. Iya betul sekali. Tapi masih belum dimanfaatkan oleh Vincent. Iya. Yang mulai pemalahan sendiri. Yang mulai Jebret. Tidak sampai berimbang ya. Berimbang. 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 Gimana ya Buk Taufik? Melihatnya Buk Taufik? Iya sangat berimbang ya. Cuma mereka biasanya main double hari-harinya. Jadi kelihatan pukulannya bukan pukulannya single ya. Iya. Iya. Tidak kena pengamatan dan juga terburu-buru nampaknya ya. Vincent Rompis. Vincent Rompis. Saya terbawa ya. Wow. 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 Romp shot yang sangat baik dari Vincent Rompis. Mematikan langkah dari Valentino Jebret. Penonton berteriak-teriak mengelungilukan nama Vincent Rompis. Lapangan di PEL dulu. Iya lapangan di PEL dulu. Iya. Ini apakah strategi? Ini strategi juga bukan sih Buk Taufik kalau misalnya PEL? Tadi kalau tadi memang benar ya. Maksudnya. Memang basah ya. Maksudnya memang jatuh dan basah memang harus di PEL. Tapi kadang ada strategi juga. Kita untuk apa pura-pura bahwa ini pingin di PEL. Apa ini basah padahal enggak itu. Itu salah satu strategi juga. Untuk apa ya. Untuk menghancurkan ritme ya. Satu ya untuk memperkenalkan mental lawan juga. Tidak melewati net. Bukalan dari Jebret. Poin lagi untuk Vincent Rompis. Ah. Tegang saya ini. Tegang sekali. Masuk. 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 Sama cukup tangguh. Dari Jebret. Wah lima sama. Lima sama. Oh oh. Piecki. Ayo. Keluar. Bidang bola. Enam lima. Enam lima. Enam lima. Pengantan bola yang cukup baik ya. Bung Tafik ya. Dari Vincent Rompis ya. Iya. Kontrolnya sangat baik ya. Keluar. Poin tujuh lima. Jadi disana kesini bolanya lebih kencang ya. Ada. Itu pengaruh juga. Pengaruh. Pengaruh. Pengaruh ya. Iya. Jadi kita harus tahu. Apa namanya. Tuhan feelingnya seberapa kuat. Keluar. Bola keluar. Bidang. Bidang. Bola keluar. Cukup jauh ya Bung Tafik. Itu kalau yang masuk yang. Garis. Garis. Tengah-tengah. Tengah aja ya. Kalau buat single out. Oke. Wah baik sekali drop shot. Ball. Dari Jumir. Cukup baik permainan Jebret juga malam-malam ini ya Bung Tafik ya. Iya dia punggulannya sangat-sangat bagus juga ya. Dia dua-duanya kelemahannya. Ya di kakinya itu tadi. Keluar. Poin. Kelapan. Kok Jastin gimana kok Jastin. Ya gue rasa so far masih. Masih berimbang. Fallen definitif masih bisa ngelawan ya. Masuk. Cuman memang kelihatan. Sembilan. Dia berapa kali melakukan hal-hal yang. Yang apa namanya. Hal kecil yang tidak meluntukkan dia. Kayak bola kau berapa kali. Mungkin ini strategi juga dari Fallen ya. Iya iya iya. Sembilan. Untuk mengajukan mental dari Vincent ya. Iya bisa. Dengan pendukungnya yang sangat luar biasa malam hari ini. Ah. Baik sekali. Baik sekali. Ternyata-ternyata yang banyak beriak keren. Kacau depan. Maka kasih depan terus ya. Buang Topik ini pola permainan seperti apa Buang Topik? Ini kan berarti salah satu. Ehm. Valentino tahu. Cara mempandangkan tahu. Keadaan Vincent sebenarnya. Iya betul. Ah. Ragu-ragu. Poin. Sepidat. Pertama Vincent yang dilutup dimanfaatkan oleh Pak Go. Iya 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 iya. Benar ini kalau kita lihat. Flor berimbang. Sembilan sama. Iya. Sangat seru sekali. Dari sangka-sangka. Apakah ada faktor grogi juga ini? Buang Topik. Dari Vincent. Pasti ada faktor grogi juga. Apalagi penonton sebanyak ini. Pindah bola. Tautan. Seperti kali. Sembilan. Sebuah manuver dari Vincent Ropis. Pendukung terus berteriak. Terus berteriak memiliki semangat kepada Vincent Ropis. Termasuk saya. Sebagai sahabatnya. Baik ya. Dua. Iya panjang. Tua. Pindah bola. Bola keluar lagi. Tua. Sahabat. Ini sebagai menarik ya. Manager pun. Ngapai diserot terus sih. Gak guna manajernya ya. Baik servisnya. Tidak bola. Tidak ada jatuh. Intervide. Tapi jebren juga lemah dengan bola pendek. Dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Ini menurut God Jatin dan juga Bung Topik Hidayah. Ini bawa mereka berduanya lemah di bola-bola pendek. Iya. Jangan-jangan lupa aja tadi bisa mematikan satu sama lain lawan itu kemana gitu kan. Harus diingat terus itu. Iya, iya, iya. Nah, kalau ini time out atau gimana? Iya, sama kayak tadi sebelas kan. Oh, sebelas. Iya, iya, iya. Diberi arahan oleh coach. Masih mati punya coach ya. Dan... Mereka ini dilatih juga sudah cukup lama. Sudah 2-3 bulan. Untuk pelatihan. Kalau Vincent ada 7 trik main bulu tangkis ya. Iya. Tapi jebret juga, katanya itu pernah ikut main di. Main bulu tangkis juga. Iya. Punya dasarnya. Ada. Kalau dari pukulannya memang ada dasarnya ya. Iya. Untuk pikir. Kelihatan. Karena kalau saya main bulu tangkis ini seperti main tenis. Karena terbiasa main tenis. Jadi semua tangannya ngikut kan. Padahal yang main bulu tangkis itu pergelangan ya. Pergelangan ya. Pergelangan itu kunci. Nah, kalau kita melihat. Vincent sudah cukup menguasai ya. Sebelas. Dasar-dasar pemainan bulu ketek ini. Ya, saya ngelawak sendiri terus ini ya. Vincent terus mendapatkan hukuman termasuk saya. Ayo Vincent rapis. Jangan kenal Vincent rapis. 5, masuk, 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 baik sekali, smash dari Vincent Rompis. Pelan-pelan mulai menjauh Vincent Rompis. 5, 3, 10, kembali keluar, 13, 10. Nah, ini setelah break tadi malah Jebrek melakukan kesalahan sendiri terus ya. Untuk itu. Poin. Lagi. 14, 10. Ya, mungkin tadi ada instruksi dari pelatihnya masing-masing ya. Mungkin Vincent juga ada instruksi dari pelatih masing-masing. Tadi melihat di mana dapat poinnya. Kelemahannya. Ya. Poin. 15, 10. Apa yang break ya tadi ya? Gak tahu kurang konsen atau apa. Apakah jadi, apakah semboyan dari Jebret Easy Win akan terjadi atau berbalik ke dirinya sendiri? Bola keluar, jauh sekali, jauh sekali. 15, 15. Ya. Kalau saya melihat, Vincent ini fisiknya cukup kuat selama ini saya tahu ya. Anaknya pun tiga ya, jadi fisiknya pasti kuat dia. Masuk. Poin. 16, 11. Oh, masuk. Masuk ya, Fikir. Masuk. Masuk ya. 16, 11. Wah, lumayan. Jauh ini sekarang ini. 5 poin, Pak. 5 poin jaraknya. 16, 11. Keluar. Poin. Keluar lagi. Coach Justin, gimana Coach Justin? Dia mengambil banyak risiko ya dari pukulan-pukulannya. Dan semua nyaris keluar. Jadi, emang kalau keluar, still. Hanya risiko yang diambil oleh Valen, belum menghasilkan poin untuk dia. Tup, tutup, tutup. Nyangkut semaknya dari Vincent. Tidak. Saya komentar terlalu kok gini sih ya. Untungnya ada Coach Justin yang juga Bung Taufik ya. Yang lumayan bagus dibandingkan saya ya. Terus saya, ini terlalu membantu Vincent ini ya. Masuk. Saya harus netral ya. Saya netral. Hei, Jebret. Semangat. Tuh, level saya netral. Bro, netral lupa saya. Bagaimana? Baru seorang Jebret protes nih. 18, 12. Antara out dan masuk. Mungkin kalau CCTV dibuka bisa kelihatan. Out masuk. CCTV maka. Baik sekali. Baik sekali. Baik sekali. 19, 12. Di atas angin nih, Vincent sekarang ya. Berapa poin terakhir, Vincent lebih mengambil inisiatif ya. Lebih menyerang. Defense-nya dari fanggah. Dan menubah secara bermainnya sepertinya ya. Dasar. Sayangnya beberapa poinnya dia. Dia akan tegak. Tidak berasa. 12. Karena set poin. Set poin untuk Vincent, raw piece. Tapi saya akan kelihatan setelah poin 11 drop. Benar-benar drop ya. Iya, makanya kita enggak tahu tadi apa yang di-input. Apa yang dikasih tahu sama salah timan. Luar biasa set pertama dirimu Tomat Vincent, raw piece. 21, 12. Sekali lagi saya sebagai komentator bersikap netral. Tapi namanya kemenang 30 tahun ya. Sulit untuk netral. Tapi saya akan coba. Belum habis. Untuk Valen masih ada slide kedua. Kita benar-benar bersebut ya, Kot ya. Iya, iya, iya. Iya, tambah seru ya. Supaya semakin seru malam hari ini. Kita lihat seperti apa. Tapi paling kurang memanfaatkan bola dekat tadi. Iya. Padahal di awal-awal kita kelihatan bahwa... Dia harus ngasih yang bola belakang, depan, belakang, depan. Iya, betul. Tapi apakah benar Vincent merubah pola permainannya? Tadi setelah 11 itu sangat berubah ya. Dia sangat kasih bola belakang, jauh terus bolanya turun-turun. Karena Vincent kayaknya tahu dengan Valen ini ada bermasalah juga dengan lututnya kan? Iya. Dua-duanya sama ya. Sama sebenarnya dua-duanya. Iya, tapi kalau kita lihat sebenarnya kata Kot Zatio dari setelah 11 tadi. Setelah 11 tadi. Berubah sekali kondisi ya. Tadi padahal di awal-awal itu kayaknya Jebret cukup dominan ya. Tapi setelah itu jauh sekali. Sekini? 12. Langsung. Iya. Ini padahal tadi awal-awal sudah yakin tuh Jebret. Setelah gue bilang setelah 11 permainan dari Jebret itu lebih textbook. Siap. Selalu bola-bola atas dan nampainya dia kayaknya lebih... Nah coba mengulangi kesusahan pertama. Lebih defensif. Jadi kurang variasi. Satu menit. Oke dia belajar dari set pertama. Karena ini masih ada anything can happen di set kedua. Nah kalau Bung Tafik sendiri kira-kira Jebret harus gimana nih? Tafik. Ya harus memanfaatkan tadi yang di awal-awal itu. Maksudnya harus membaca kekurangan di lawan di Vincent sendiri ya. Tadi dengan bola ke depan, ke belakang. Makan harus ada nyerangnya juga ya. Tadi sepertinya Jebret cukup defense ya? Iya. Tadi banyak defense ya. Menyerang ya penonton terus meraihkan nama Vincent. Tapi sekali lagi, Palatino belum habis. Kita masih akan melihat set kedua. Apakah Palatino Jebret akan membalikan keadaan? Atau Vincent akan mengakhiri pertandingan dengan dua set? Kita berharap rubber set sekali lagi. Supaya semakin seru malam hari ini. Tapi kita melihat, kita melihat. Sekarang sudah masuk ke lapangan. Game kedua kosong sama. Vincent akan melakukan service terlebih dahulu. Sekarang gantian. Bung Riki jadi wasit di atas. Mencoba menipu. Mencoba menipu. Mencoba mengetrik tapi gagal. Olahraga aja ditipu. Bola-bola kayak gini harus dilakukan. Lebih sering nggak sama Valen? Sama Jebret. Ini kesesuaian di awal-awal set pertama sebetulnya ya. Wah, ini apakah benar faktor asin juga? Putovic. Iya, bisa terjadi. Bisa terjadi ya? Wow. Baik sekali, baik sekali. Tapi kalau kita lihat, Jebret ini gerakannya memang kurang lincah ya. Putovic ya? Iya. Vincent lebih lincah kalau di sini. Kalau pergerakannya ya. Footworknya lebih bagus, Vincent. Footworknya lebih baik ya. Angkanya mulai berapa? Baik penampatannya. Ya, itu apa itu baru saja, Bren? Peluang itu. Peluangnya gitu ya. Iya. Udah di atasnya tuh. Dia ragu. Ragu. Baik sekali. Bola bergulir di bibir net. Ini bola yang abangnya sulit. Kan kebalikan ya, Bung Taufik ya? Sulit itu. Itu hanya bisa pakai doa aja. Bung Taufik Gidayat ngomong gitu loh. Baik sekali. Iya, iya, iya. Kelak. Ini namanya drop shot ya? Drop shot. Drop shot. Jatuhkan pukulan. Drop shot. Iya. Kedua pemain. Wah, pendukung Jebrek pun mulai bersuara lantang. Wah, pengamatan bola yang cukup baik dari Jebrek. Pukulan terlalu melebar dari Vincent. Jepret. Tapi ini Taufik Gidayat cukup banget ya? Bung Taufik ya? Iya. Bung Kodasin ya? Bung Kodasin ya? Bung Kodasin ya? Bung Kodasin ya? Woy. Ada backhand smash. Ada backhand smash cukup baik dari Vincent Robbins. Bung Kodasin. Bung Kodasin. Bung Kodasin. Iya, keringat mulai. Memang lucur. Dari... Kening dari Kaledino Jebret. Kalau tiga stage, setahun milih gimana, Pak? Ya. Ini abang-besang apa ini? Bung Kodasin, karena tadi disangkannya servisnya pendek, jadi siap-siapnya fokus ke depan, ternyata bolanya ke belakang. Ganti ipu, saudara-saudara. Pendukung terus masih semangat. Baik sekali. Masuk. Masuk, luar biasa. Matingnya sangat baik sekali dari Vincent Robbins. Belakang. Tapi sekarang lagi belum habis. Valentino belum habis. Masih terus berikan semangat untuk Valentino. Iya. Itu bisa ke depan kita terbang sama itu. Vincent. Bola keluar. Kembali, Kodasin. Vincent di atas angin ini. Dia juga kurang beruntung dengan bola-bola nyaris itu enggak ada yang nyaris masuk. Semua nyaris keluar. Keluar. Tiga nyaris. Tujuh lima sekarang. Lima tujuh. Ada perut. Ada perut. Ada perut. Ada perut. Ada perut. Ada perut. Nah, kesalahan sendiri Vincent. Ragu-ragu kurang yakin dengan bola-bola nyaris sendiri. Nah. Hucu. Tapi benar ya, jika ini lumayan bangkit ya. Valentino ya. Di set kedua ini ya. Ini jangannya nanti break. Makanya nanti break kan. Itu arahan dari pelatihnya apa nih? Lalu sama stamina juga kan? Stamina, bola keluar. Servis salah kamar. Pertama poin untuk Vincent Ropis. Iya, kita lihat apakah Valentino Jebret bisa bangkit. 8-6. 8-6. Beda dua poin. A, out. Masuk. Out. Bola keluar. 7-8. Tampaknya terburu-buru ya Coach. Iya. Dan juga Bung Taufik ya. Vincent Ropis ya. Ingin cepat-cepat mengakhiri ini. Mengakhiri apa Pak? Mengakhiri hubungan. Baru mulai. A, hai. Ini baru terlalu banyak keraguan-keraguan. Beritama poin untuk Vincent Ropis. Iya. Kita lihat siapa yang akan menang malam. Sangat baik sekali. Baik sekali. Baik sekali. Masuk. Ini. Ini yang dilakukan Jebret di awal-awal ya Coach Jacklin ya. Jadi baru kelihatan lagi nih. Di sini kelihatan bahwa, kalau gue bilang ya, kelihatan fisiknya Valen kalah sama Vincent. Kalau Rally Valen kalah. Makanya dia harus lebih smart lagi untuk memanfaatkan bola-bola pendek sama bola panjang. Bola panjang, bola pendek, bola panjang, bola pendek. Dan Jebret mulai menyamankan kedudukan. Sebelum. 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 Sembilan sama. Sembilan sama. Sembilan sama sekarang. Masih tertinggal ya? Sembilan sama. Oh, sebelum sama sekarang. Baik sekali. Baik sekali. Luar biasa Mereka berdua menunjukkan permainan yang menarik Barukan apa yang terjadi itu? Coach Yastin, gimana Coach Yastin melihatnya? Rally yang luar biasa, dua-dua memberikan segalanya Tapi takutnya abis ini drop 10-9 Iya kan, paling kelihatan Gimana Bu Topik? Kayaknya 54 pukulan, lama sekali Rally yang terpanjang ini Rally yang terpanjang Seperti apa ini? Hasil akhirnya, penasaran sekali Baik nih, Jebret bermain baik Di set ke bawah ini Bola keluar Sekarang Jebret berbalik Unggul Sebelah selain, nah ini break time Nah kita lihat nih Apakah akan terjadi di set pertama sama Tadi titik awal dari KK Lanjebret itu ya Setelah ini, telah poin sebelah sini ya Ini ya Ini arahan dari pelantai Ini sangat berpengaruh sekali ya? Iya, sangat pengaruh Karena kan biasa yang dari luar Yang mengamati lebih tahu Dan lebih dari sisi kelemahan lawannya juga Tapi apakah keputusan tetap ada di pemain Atau harus mengikuti instruksi pelatih? Keputusan tetap ada di pemain juga Tapi pelatih hanya ngasih masukan Oke, harusnya kemana-kemana Siapa? Siapa? Dasar trending? Lah kenapa gua yang main pinsen? Sorry, jangan diajak ngobrol Saya lagi ngobrol sama Topik ini Tapi, bun Topik Ini ganggu terus tapi Apa? Ganggu terus Iya ganggu terus ini orang tadi Security diambil aja nih Bun Topik, tapi lu selama ini Kalau lu main ini Lebih banyak mengikuti instruksi pelatih Atau lu ngambil keputusan sendiri? Ya kadang Ngikutin instruksi pelatih Kadang di lapangan juga Kalau kita mesti memutuskan sesuatu yang lain Nah kita harus memutuskan Kita harus yakin juga Iya 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 Karena gak bisa juga Semua ikutin instruksi dari pelatih juga gitu Karena tetap ujung-ujungnya Kita yang ngentukan di lapangan Iya 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 Tapi kalau andalan itu smash backhand ya? Iya smash backhand itu tergantung bolanya juga ya Kalau memang bolanya pas Bisa backhand bisa keras juga Kalau gua lihat lu Pemain dengan pukulan yang complete Seperti mie ayam ya Gak ada yang nyautin ini Vincent lagi main soalnya ya Hahaha Iya tapi ini tampaknya Jebret tidak terlalu pengaruh dengan break Dengan point Ah Bola kembali keluar Gimana pikir ini melihat Vincent Kayaknya mengendur ini set kedua ini Iya Dari Vincent Dari Jebret sendiri banyak Taktik-taktik lebih Lebih mengontrol bola Vincent ya Iya iya Mulai mengendalikan permainan ini Ini tampaknya Iya Tampaknya jebret lengah ya Kita melihat Masih 12.10 Jebret masih unggul 9.12 Mulai mengejar Vincent Rompis Mulai mengejar Vincent Rompis 10.12 Nah Lagi-lagi apakah tadi Waktu break tadi itu membuat Vincent kembali diatas angin Atau jebret bisa Mempertahankan keunggulannya Kita lihat Servis dari Vincent Rompis Bagaimana pengen Undiez Waktu harus meninggul J position Rompis Seperti Defense nya gagal Jebret Tadi ragu-ragu ya Ragu-ragu pula Di sangkingnya out controlar nya kurang bagus Jadi akhirnya bola nanggung Bola nanggung Dib Danny Out Out. Out. Bola keluar. 12 sama. Oh, Vincent nunggu. Ah, saya udah tertinggal. Lihat poin ini ya. Jauh soalnya saya ini. Maaf, saudara-saudara. Pemirsa di rumah. Dimanapun kalian berada. Baik sekali. Bagus. Baik sekali. Baik sekali. Bola servisnya kayaknya nanggung ya? Pick ya? Iya, udah ketahuan. Oh, udah kebaca. Udah kebaca. Coach, ini... Makin seru ini, Coach. Ternyata break tadi tidak terlalu berpengaruh. Ya, dia harus belajar dari kesalahan ya. Iya, belajar dari kesalahan. Dan pertandingan... Kejar-mengejar poin terus ini. Wah, saya terbawa dengan suasana ini. Ah! Ah! Cukup baik permainan Vincent. Takdir sekali. Iya. Defense-nya cukup baik Vincent ini. Bung Tovik ya? Iya. Saling mengejar nih. Ternyata tegang juga jadi penonton. Iya, iya. Mendingan main. Biasa topik pindahkan. Main ditonton, sekarang dia nonton ya. Masuk! Masuk. Pengamatan yang kurang baik dari Palen. Poin sekarang 14-13. 15! Oh, 15 bahkan. 15-13. Saya salam dulu baca poinnya, maaf ya. Terserah dihajar sama penonton. Ah! Vincent gagal. Mencoba bermain net, barusan Vincent. Mencoba bermain depan, tapi gagal. Maksudnya baik. Tapi eksekusi kurang. Gimana, Coach Justin? Melihat jebet, apakah jebet lagi? Jebet siapa ya? Kalian di sini dong. Melihat jebret ini, nampaknya stamina belum habis. Belum habis. Dia berikan segalanya. Hanya kadang di momen-momen tergantung dia gagal. Seperti ini. Seperti ini sebenarnya kita juga lihat gagal lagi. Maksudnya bisa comeback. Itu yang penting. Iya, yang penting comeback dulu ya. Iya. Banyak melakukan kesalahan sendiri ya. Iya, betul sekali. Di momen-momen krusial, benar. Itu nampaknya penonton malah ganggu ya. Suasana ya. Konsentrasi malah terpecah ya. Saya aja emosi. Gimana pemain? Baik sekali. Baik sekali. Keluar. Keluar. Iya, pendukung jebret ini mulai ganggu saya ya. Hahaha. Baik sekali. Baik sekali. 16 sama. Gimana ini krus? Iya, betul sekali. Iya, dia harus berikan segalanya. Kan set pertama udah tertinggal. Iya, iya, iya. Dia harus baik berikan segalanya untuk set ketiga. Iya, iya. Tapi gimana? Buntavik mengomentari permainan Pinsen di set kedua ini? Iya, di sini kayaknya. Jebret ini lebih mempelajari dari kesalahan di babak awal ya. Iya, iya. Di babak pertama ini. Dia lebih banyak menyerang dan lebih banyak mengontrol bola untuk Pinsen. Sehingga bisa lari ya. Ini asal sebenarnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri sih bisa ya? Iya, bisa menangkan untuk set kedua ini. Tadi beberapa kali di momen-momen krusial, di momen penting, Jebret mana melakukan kesalahan sendiri. Iya, setelah kita melihat di tribun atas, penonton meneriakan nama Jebret. Dan sekarang Jebret akan melakukan servis. Baik sekali. Baik sekali, Jebret. Iya, kita lihat apakah akan jadi di rubber set. Sekarang berbalik unggul. Berbalik unggul sekarang, Jebret. Semakin seru. Kayaknya pertama kali unggul di seri kedua ya. Kayaknya kita lihat terus dari tadi. Barusan itu apa, Mungkofi? Out, out. Oh, out ya. Oh, out ya. Keluar. 7-2 sama. Menegangkan sekali. Ini menegangkan sekali. Keluar. Iya, nampaknya Jebret tidak puas. Dengan keputusan Wasid. Dan dia memprotes Hakim Garis. Bagaimana kalau dari berat langit bagaimana? Keluar. Play 17 sama. Bola keluar. Gila, kalau dari sini nggak kelihatan. Kalau dari pojok sana kan kelihatan. Garis kan? Iya. Hakim Garis mengatakan bola keluar. Jebret tidak puas. Vincent terus mendapatkan support. Begitupun juga di Jebret. Luar biasa sekali semangat malam hari ini. Wow. Baik. Baik sekali. Ih. Wow. Waduh. Mulai di atas angin nampaknya sebenarnya. Luar biasa. Luar biasa sekali. Fantastis. Fantastis bagusnya. Bagus ya. Ayo. Bul topik ya. Iya. Tepok bulu rupun sekarang Twitter training topik. Pot Justin. Topik Hidayat. Destap. Semua training. Since dia menjebret mana kagam. Aneh. Aneh. Dan menonton sekarang sudah sekitar para 54 ribu ya. Para 50 ribu lebih. Iya. Baiklah. Ini mulai jebret di atas angin. Pengematan gula yang cukup baik dari Vincent. 18 sama. 18 sama. Aduh. Makin dekat ini makin menegangkan saudara-saudara. Iya. Jebret menyeka-nyeka keringatnya. Padahal gak ada keringatnya. Hanya aksi saja. Iya. Nampaknya. Sebentar. Iya. Vincent servis. Baik. Menyangkut. Menyangkut Dina. Menyangkut Dina. Menyangkut Dina. Dua poin lagi. Masa ya masanya ya. Iya. Ini harusnya. Ini harusnya. Ini harusnya. Ini harusnya enak-nya oke ya. Coach ya. Dia tuh terlalu bikin ini. Terburu-buru. Iya. Lagi-lagi. Masjid poin sekarang Masjid poin Masjid poin Masjid poin Masjid poin Ini bunda dari Vincent Ropis dan adik-adiknya Semangat tanpa henti menegung Vincent Ropis Luar biasa Luar biasa Apakah Vincent akan menghabisi Kalau diberatakan bangkit Masjid poin sekarang Masjid poin Masjid poin Masjid poin Belum berakhir Belum berakhir Belum habis Masjid poin Masjid poin Masjid poin Kita lihat ini seperti apa akhirnya Kita doa Gak usah ada yang main doa aja Kita lihat apa akhirnya berhasil Menyamalkan kedudukan dan membuat pertandingan lebih panjang Tanya Ia Tuh Ia Tuh Ia Tuh Tuh Keluar Keluar Jus, aku ke... Jujanku! Jujanku! Gimana Cos? Disini masalah mental ya? Sekarang mental yang bermain Tadi Vincent harusnya bisa menghabisi Kelar sudah ya Tapi mentalnya Rupanya jebret belum habis Jepret luar biasa ya Masuk! 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 Apakah Mister bisa menghabisi Set ini mengakhiri pertandingan Atau jebret kembali membuat Jus? Saya sudah tidak kuat jadi komentar Jujanku! 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 Sebagai pemenang tepuk bulu 2022 Manager yang kurang bermanfaat ikut foto Tidak ada gunanya tapi ya sudah lah Sekian lagi tepuk tanggung tepuk bulu 2022 Selamat kepada para pemenang Kalah bukan berarti tidak menang Eh gimana sih? Permainan Gimana kata-kata Bang Ute gimana sih? Mereka bilang ya Pokoknya begitulah ya Baiklah pembagian piala Kenceng rapis Disambut oleh para sucker Dan tentunya Sangat Oh 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 Iya luar biasa Sepanjang 30 tahun saya berteman baru sekali Saya bangga banget sama Vincent Dropis Abangku Abangku Panutanku Idolaku Manager ini Tadi pansos ini manager ya Saya Ngapain Gak usah Gak usah peluk-pelukan lu tuh gak berjasa Iya Iya sekali lagi Ya terima kasih mari-mari Ya lu gak kesalah kamera juga Baiklah sekarang kita akan segera melakukan pembagian Piala dan medali Pengalungan medali Juara 2 mendapatkan 5 juta dari Traveloka Dan juara pertama mendapatkan 20 juta dari Traveloka 20 juta ini akan dibagi 2 bersama saya Saya udah tadi capek aus ya Gak usah ini lu gak usah ngejebak gua Iya pembagian piala Akan dilakukan oleh Bung Taufik dan juga Coach Justin Kita berikan semangat temuk tangan yang meriantung Valentino Jebren Iya Thank you Basah ya Iya Kuyup ya Badannya lepek ya Oke Iya Baiklah yang akan diberikan simbolis oleh Coach Justin dan juga Bung Taufik Temuk tangan untuk Valentino Jebren Menjadi juara kedua Mendapatkan 5 juta dari Traveloka Ya Iya silahkan Topik memberikan bunga Karena ini akan juga Valentines Day Enggak ya Ini bulan apa sih? Juli ya Buat Valentines nanti Iya Seru 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 Thank you Ini ya Silahkan Ini ya Thank you Iya ini pertandingan sungguh luar biasa Anime masyarakat juga luar biasa Ini tentunya کا merupakan sejarah sejarah apa ya? Vincent Rompis sudah menaiki podium selamat untuk Vincent Rompis juara pertama mendapatkan viala dan juga medali iya spesial saya akan memberikan bunga sebagai tanda kasih sayang saya kepada partner saya selama ini Vindesport daya 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 itu siapa sih berisik amat ya tadi iya itulah dia luar biasa sekali pertandingan malam hari ini apresiasi penokong buat ke belakang kebalik kamera kebalik kamera kebalik kamera dan juga pertandingan pertandingan sekarang kita terima juga untuk Valentino Jebret yang juga sudah meramaikan pertandingan pada tepukung 2022 kali ini semoga semuanya bisa kembali dengan sehat, selamat dan apa lagi ya iya itu dia aduh kita beraksa iya keluarganya mana itu Bu Haryati Bu Haryati disini Tante luar pas KPI Bunda dari Vincent Rompis bangga bangga sekali hai 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 terima kasih ya terima kasih ya terima kasih gimana cara fotonya saya gimana caranya ini gimana caranya foto ya terima kasih ya terima kasih ya terima kasih saya lagi MC lagi ngangos terima kasih terima kasih iya 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 tante Haryati Bu Haryati Vincent Rompis berhasil memenangkan pertanian malam hari ini iya inilah dia persembahan dari Vindesport terima kasih untuk para sucker yang bertugas pada malam hari ini membanggakan sekali membanggakan sekali saya capek pegang piala ini juga nitip gak iya iya terima kasih terima kasih baiklah demikianlah tepuk bulu 2022 2022 malam hari ini kita akan mendengarkan dulu speech dari pemenang malam hari ini Vincent Rompis Vincent ini anak Vincent ini kita aman kita aman istrinya saya ambil baiklah Vincent silahkan memberikan sepatah 200 kata banyak banget ya kan biasa gitu deh pada cuma sepatah dua patah kata kan dikit belum nyala emang sengaja suruh teriak-teriak aja ya 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 terima kasih sekali lagi terima kasih buat Sifin Dede semua terima kasih boleh apresiasinya buat Jebret Media dan Jebret Tim terima kasih banyak dengan effort yang sangat luar biasa Jebret Media respect segala macam hormat untuk Jebret Media dan teman-teman semua yang turut juga menyukseskan acara Tepok Bulu ini bukan soal menang kalah sekali lagi tapi ini soal olahraga Indonesia terutama bulu tangki selamat buat Apriani dan Fadia yang di Malaysia juga berjaya terima kasih buat semua Saker yang sangat luar biasa I love you Saker buat keluarga saya dari Ternate dari semua terima kasih Rompis Family dan juga buat Vivi Dede luar biasa terima kasih terima kasih sebenarnya bukan menang kalahnya tapi lebih ke Vindesportnya semoga kita bisa menciptakan event-event seperti ini lagi maju terus olahraga Indonesia maju terus bulu tangkih Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu lah dia kata-kata bijak dan penuh makna dari seorang Vincent Rompis terima kasih Bang Taufik Hidayat terima kasih buat Om Riki Subagia terima kasih juga buat Om Trikus terima kasih buat Bimo Endra semuanya dan tentunya para sponsor tidak luput dari ucapan terima kasih kami kepada Nippon Paint Pegadaian Aqua Sport Gel Kopi ABC Susu Scarlett Bukalapak Traveloka Hansa Plus Strap Seals Detol Official Audio Platform Partner Noise Official Equipment Partner Yonex dan Sunrise Official Ticketing Partner Loket.com Gotik dan juga ada Media Partner Kita Okezon.com Sportstars.id Celebrities.id Detik.com Solo Radio Radio One Kompas Jebret Media Star Radio Padang Indosport Saka FM Jogja Delta FM Bahana FM Female Radio IDN Times Freak Out Media Hard Rock FM Trax Sejuk Media Network Liputan 6 Kapan Lagi Kumparan Komunitas Narasi Local Fest USS Fit Gen FM Mustang FM Go.com Sampai berbusa mulut saya News Mitra Keluarga Kelapa Gading Functional Prehab dan tentunya Britama Arena Mahaka Square Dan terima kasih Untuk para narasumber kita Coach Justin Dan juga Sekali lagi Bung Taufik Hidayat Respect Dan juga Sudah Mau Berpartisipasi dalam Tepuk Bulu 2022 Demikianlah Sekali terima kasih Sudah hadir di Makas Britama Sport Arena Saya Desta Sebagai host Dan juga Partner Dari Pinsen Rompis Fines Soccer Terima kasih Luar biasa Untuk para Satuan Kerja Fines Kita pamit Sampai ketemu lagi Di Fines Sport Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Maaf ya Terima kasih 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 Terima kasih